Inilah Nabi asli dari Tanah Jawa Agama Islam merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun Termasuk di negeri keramat ini Di sini kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari sudut pandang arkeologis Sebagaimana temuan Plato dalam Timeus et Critias, Stephen, Oppenheimer, dan Aryo Santos Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita Telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia Data faktanya sulit dibantah Dari penelitian merekalah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pantara Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama yaitu Sundayana atau Pemujaan Matahari Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan laku itu tanpa kesadaran yang utuh Supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun kebelakang sana Cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah layang Joyoboyo atau layang nata Berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Radenmas J.R. Basuki Dan Mikkel Suat Mba Yang disusun dan dialih bahasakan oleh Pangeran Bendor Susetio dan Setio Hajar Dewan Toro Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Lotok Yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Josono Yang turun pertama kali pada tahun 4.336 sebelum masehi Angkat tari itu saja jauh lebih dulu 2.000 tahun dari kelahiran Ibrahim Sebagai patria agama Samawi perannya tak diragukan lagi Ia adalah pembawa ajaran Tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam Namanya yang tersusun dari dua kosa kata Ibrani, Ib, dan Rahim Bisa diartikan dengan bapak umat manusia yang penyayang Maka menjadi wajar bila kemudian 3 agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya Sebentar kita tinggalkan Ibrahim Kini kita menuju Mekah dan Madinah Yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sejaman Dengan kehadirannya di dua kota suci itu Yaitu abad ke-6 Masehi Mengacu pada visi besar Josono di atas Artinya Kemapanan ajaran Sundayana Kemudian mengalami perkawinan silang Atau malah tergerus Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini Masih dogmatis Doctriner atau sebaliknya Bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi Semisal Sheikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi Dan Maulana Jalaluddin Rumi Dua mistikus besar Islam ini Terkenal dengan teori emanasinya Yang menyertakan matahari sebagai simbol puncak Tuhanan Ajaran mereka selaku dikaitkan Dengan Quran Surat An-Nur yang artinya Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi Ibn Arabi menamakan teorinya ini dengan wadatul wujud Sheikh Burhan Buri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri katulistiwa Menerangkannya dalam kitab martabat 7 setali 3 uang saja Sama membahas perkara cahaya dan matahari Sekarang mari kita kembali pada Josono Sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu Dan mencatatkannya dalam kitab Layang Suworo Dana 1 Yang artinya Ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa Beserta segala isinya yang dijuluki Gusti Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup Menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa Dari keadaan yang gelap Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku Atau pulau dalam terminologi kita sekarang Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Yendra Hayu Ningrat Pangerwatingdiu Atau ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaraan diri Maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurib nan suwung Kosong dari segala yang bukan dia Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia Untuk mengolah dirinya bersama sang yang tunggal Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya Ada juga yang bertalian dengan manusia dan perkehidupannya dalam layang joyoboyo Agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa Juga manusia lain di jagad ini Agar seluruh manusia bisa jumbo atau bersenyawa dengan Gusti Yang melampaui segalanya yang tak dapat dibatasi oleh apapun Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti Yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan Ini Wahyu Gusti Berpegang pada hadis Nabi Muhammad SAW Yang mengatakan Bahwa ada 124 ribu Nabi dan Rasul yang tak tercatat dalam Al-Quran Maka Josono sangat layak kita dapuk menjadi Nabi pada zamannya Pada era Atlantis Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia Agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai Penyebar rahmat bagi jagad alit, jagad gede, dan maha jagad Tuntutan kita sekarang ialah Mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup Dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita Orang-orang sibuk menilai Mengoreksi yang lain di luar dirinya Lalu abai pada kepandiran sendiri Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja Lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya Ilmu sedemikian nampak sederhana Tapi bila mau dikaji Niscaya sampailah kita pada satu samudera Dimana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani Pembelajar terbaik dalam hidup bukanlah mereka yang punya sederet gelar Dan segudang prestasi Melainkan ia yang tahu diri Berikut dengan segala batas Potensi Daya Cipta dan karsanya Selemah apapun kita Masih ada lebihnya Jika sudah tahu punya kelebihan apa Maka tutupilah kekurangan itu Hidup nan indah tak melulus soal manfaat dan perenuan Namun yang setiap detiknya adalah kesabaran mengejah huruf tanpa aksara Sampai jumpa